Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk menggelar rapat paripurna penyampaian pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur pada selasa 13 September 2022 mendatang. Ketua Badan Musyawarah DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Geren Cempaka, Bogor, Jawa Barat, selasa 30 Agustus 2022 mengatakan penjadwalan tersebut telah disepakati seluruh jajaran BAMUS yang hadir, termasuk Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marulah Matali, dan jajarannya. Prasetyo menjelaskan, penjadwalan paripurna tersebut merupakan amanat yang diberikan kementerian dalam negeri kepada seluruh jajaran DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang memiliki Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Terima kasih saya sampaikan kepada Pemimpinan dan anggota Badan Musyawarah serta pihak eksekutif atas saran dan masukan terhadap ikan rancangan. Berdasarkan saran dan masukan dari pimpinan dan anggota Badan Musyawarah dapat disepakati. Satu, rapat paripurna pengumuman pemberhentian Gubernur dan Wakil Umur Provinsi DKI Jakarta dari 2017 sampai dengan 2022. Ini untuk saya pertanyakan sekali lagi. Untuk itu saya tanyakan sekali lagi. Apakah dapat disetujui? Ya, ya, ya. Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marulah Matali mengatakan siap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Ia pun menyampaikan bahwa pejabat yang akan mengisi kekosongan Gubernur dan Wakil Gubernur akan dipilih oleh Presiden. Jadi, ini kita ikutin aja. Ini mekanismenya akan dilaksanakan oleh DPRD. Karena yang bersurat ke Mendagri kepada pimpinan DPRD. Nanti kita ikutin aja apa yang terjadi. Saya nggak bisa berandai-andai. Gitu saja ya. Bisa dijelaskan, Pak, mekanisme-mekanismenya apa sepertinya habis? Mekanisme seperti yang tadi sampaikan. Akan ada nanti sidang paripurna pengumuman DPRD terkait dengan masa tugasnya Gubernur. Gitu saja. Apanya sendiri habisnya tanggal berapa, Pak? Mekanismenya ada tuh semuanya. Di bulan Oktober. Di bulan Oktober. Untuk selanjutnya, Pak, untuk PJ bagaimana, Pak? Belum ada pembicaraan soal PJ. Jadi nanti akan ditentukan oleh, akan dipilih oleh Presiden nanti. Kita tunggu aja. Kita tunggu. Mekanismenya ada. Umas Kertariat DPRD DKI melaporkan.